Penyelidikan kasus penganiayaan anak AKBP Ahirudin terkesan lama ini kata polisi. Penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan anak ex-kabak Binops di Tresnarkoba Polda Sumatra Utara AKBP Ahirudin Hasibuan terkesan lama. Diketahui peristiwa penganiayaan dan pelaporan kasus itu terjadi pada Desember 2022 lalu. Namun polisi baru menetapkan Aditya sebagai tersangka pada Maret 2023 atau 4 bulan setelah peristiwa itu terjadi. Terkait itu Direktur Risersi Kriminal Umum Polda Sumatra Utara Kombe Sumaryono membeberkan hal itu karena penyidik mendapat hambatan dalam proses penyelidikan. Ken Admiral selaku korban penganiayaan diketahui tengah mengembang ilmu di luar negeri sehingga belum bisa dimintai keterangannya saat itu. Sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuma memang pada saat kemarin kita mencari keberadaan pelapor atas nama Saudara Ken Admiral. Saudara Ken sedang tugas belajar di luar negeri, ucap Sumaryono dalam keterangannya. Atas hal itu Sumaryono menyebut pihaknya harus menunggu korban kembali ke Indonesia untuk dimintai keterangan saat itu. Setelah korban berada di Indonesia, Sumaryono langsung bergerak cepat memeriksa dan melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Baru beberapa hari ini korban ke Medan sehingga setelah dilakukan gelar perkara terhadap pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tuturnya. Saat ini korban juga sudah kembali ke luar negeri untuk mengembang pendidikan kembali. Untuk informasi, Aditya Hasibuan diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada 21 dan 22 Desember lalu di Medan. Video penganiayaan itu baru viral tersebar di media sosial pada selasa 25 April 2023. Saat anaknya melakukan penganiayaan, AKBP Ahirudin Hasibuan yang juga berada di tempat kejadian perkara atau TKP diduga membiarkan dan tidak melerai. Dalam kasus penganiayaan itu, Polda Sumut akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara. Sudah kita lakukan gelar perkara terhadap dua laporan untuk perkara penganiayaan dengan LP nomor 3895-12-2002-22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral dan laporan oleh AH. Kata dirkrimum Polda Sumut Kombe Sumaryono. Yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini, kami sudah bisa menetapkan tersangka atas nama AH. Ucapnya, dalam hal ini sang ayah juga diberi sanksi pencopotan jabatan hingga ditahan oleh Propam Polda Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!